Seekor orang utan atau pongo pigmaisus ini akhirnya mati setelah dalam keadaan terikat kedua tangan dan kakinya. Walaupun orang utan mati mengalami luka di kepala, di tangan, serta kakinya, warga membantah telah membunuh orang utan ini. Menurut mereka orang utan itu mati karena menolak diberi makan setelah tertangkap. Luka di kepala yang cukup besar diduga akibat terjatuh dari pohon. Yang datangnya dari mana, tak tahu gitu. Jadi dari mana-mana gitu, enggak tahu. Tapi cuma tahu dari pohon karet gitu. Dari pohon karet? Sekali aku tengok, biar aku ya kejar. Orang utan ini ditangkap setelah terlihat selama sepekan berada di perkebunan karet milik warga di desa ini. Warga beramai-ramai menangkapnya dengan pukat jaring nilon dan kayu. Mirisnya setelah tertangkap, orang utan jantan ini kedua kaki dan tangannya diikat pada balok kayu. Dalam kondisi terikat inilah, orang utan jantan dewasa berbobot 70 kg ini akhirnya mati. Meski sudah menjadi mayat, warga masih menunggu kedatangan petugas BKSDA sebelum menguburkan orang utan ini. Apalagi penyebab matinya orang utan ini belum diketahui. Petugas datang sangat terlambat. Sangat terlambat di informasi ini. Karena informasi dalam waktu sekitar satu jam saja, informasi itu sudah cepat sekali berubah. Dari kondisi terikat, kemudian tiba-tiba ada lagi informasi dalam hitungan jam sudah mati. Kematian orang utan yang masuk perkebunan sering terjadi. Awal Agustus 2012, seekor orang utan bahkan tewas setelah dibakar warga hidup-hidup. Semakin sempitnya kawasan habitat orang utan akibat perkebunan dan penebangan hutan menyebabkan banyak orang utan terpaksa masuk ke kebun warga. Akibatnya orang utan kerap dianggap musuh dan diburu masyarakat karena dianggap merusak perkebunan. Data BKSDA Kalimantan Barat menyebutkan, 70% orang utan kini berada di luar kawasan hutan. Artinya, konflik orang utan dengan masyarakat akan terus terjadi. Jika masyarakat tak segera diberi pengertian, bisa saja akhirnya hewan eksotis ini benar-benar punah dari bumi Indonesia.